Membangun masyarakat ekonomi lemah menjadi fokus yang harus dilakukan oleh pemimpin DKI Jakarta Kelak. Jarak kesenjangan sosial di ibu kota yang jauh perlu dipersempit hingga tercapai kesejahteraan yang merata. Ibu kota Jakarta dengan segala keberagamannya membutuhkan sosok pemimpin yang mumpuni. Tak sekedar mengumbar janji, namun juga bekerja dengan nyata termasuk bagaimana memberdayakan masyarakat ekonomi lemah untuk bangkit. Jarak yang jauh antara si kaya dan si miskin perlu dipersempit hingga kesejahteraan ekonomi bisa merata. Hal ini yang diungkap oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo saat menerima salah satu bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, di acara buka puasa bersama Partai Perindo Senin Petang. Jadi pada intinya saya sampaikan ke Pak Sandiaga, selama orientasinya adalah masyarakat ekonomi lemah, kita pasti akan dukung. Karena membangun Jakarta itu harus dimulai dengan membangun masyarakat ekonomi lemahnya. Baru Jakarta bisa terbangun, kesenjangan sosial baru bisa dipersempit. Jangan kita hajar malah mereka. Konsep ekonomi kerakyatan yang diusung oleh Partai Perindo disamput positif oleh Sandiaga Uno. Pemberdayaan UMKM menjadi salah satu strategi ampuh untuk menekan angka pengangguran di Ibu Kota. Sebetulnya ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM yang diusung oleh Partai Perindo ini sesuai dengan nafas dari apa yang kita perjuangkan juga di DKI. Bersama-sama koalisi partai, Gerindra melihat bahwa pemberdayaan UMKM ini adalah salah satu cara yang sangat ampuh untuk penyediaan lapangan pekerjaan. Pemimpin masa depan Ibu Kota akan ditentukan dalam Pilkada 2017 nanti. Sandiaga Uno termasuk salah satu nama yang masuk dalam bursa bakal calon gubernur bersama beberapa nama lainnya. Harapannya orang nomor satu kelak di Jakarta bisa membawa perubahan yang positif, menjadikan Jakarta kota maju dengan taraf hidup warganya yang lebih baik. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.